di situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses Al-Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi Masih melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Suja' atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib Yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Suja' Ahmad Ibn Al-Hasan Ibn Ahmad Al-Isfahani rahimahullahu ta'ala Dan masih di dalam pembahasan kitab Uttaharah Pasal yang kita bahas hari ini adalah Faslun fil mashi alal khuffain Pasal terkait dengan hukum mengusap sepatu Mengusap khuff Di antara syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Mengusap sepatu Ada hukum yang namanya Mashu alal khuffain Mashu artinya mengusap Alal khuffain di atas kedua khuff Khuff itu sepatu Dan tentunya Perkara ini adalah perkara Yang disepakati oleh para ulama Sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Bahwa bolehnya mengusap sepatu adalah Kesepakatan para ulama Diriwayatkan Lebih dari 70 orang sahabat Diriwayatkan dari lebih dari 70 orang sahabat Terkait dengan disyariatkannya Mashu alal khuffain Walaupun memang dalam sejarah Ada beberapa kelompok menyimpang Kelompok sesat Yang menolak syariat Mashu alal khuffain Di antara mereka adalah Al-Rafidah Ya kelompok Al-Rafidah Yaitu kelompok gulatus syiah Mereka menolak adanya syariat Mashu alal khuffain Begitupun orang-orang khawarij Orang-orang khawarij Mereka menolak adanya syariat Al-Mashu alal khuffain Oleh karenanya kita mendapatkan Pembahasan ini fikih Tetapi tidak jarang Dimasukkan oleh para ulama Kedalam pembahasan akidah Kenapa bisa seperti itu? Karena ahlu sunnah telah bersepakat atasnya Kecuali kelompok kecil Yang menyimpang dari jalan yang benar Dari jalan yang lurus Dari jalannya Rasulullah Alayhi salatu wassalam Dan jalan para sahabatnya Ridwanullah alayhim ajma'in Di sini Al-imam Abi Shujar Rahimahullah ta'ala Memulai Dengan berkata Mengusap sepatu Sebagai pengganti Membasuh kaki Itu boleh Boleh kita Mengganti Yang harusnya kita Membasuh kaki Mencuci kaki kita saat berwudu Boleh kita gantikan dengan Al-Mashu alal khuffain Mengusap kedua khuf Yang kita pakai Tetapi kata beliau Bisalah sati Syara'id Dengan tiga syarat Jadi ada tiga syarat Yang harus kita penuhi Kalau kita ingin mengusap Sepatu yang kita pakai Walaupun Pentahki kitab ini Beliau adalah Sheikh Majid Al-Hamawi Beliau berkata Sebenarnya syaratnya ada empat Ada syarat yang tertinggal Yaitu bahwa Sepatu yang kita pakai Haruslah dalam kondisi Bersih alias suci Tetapi tidak disebutkan oleh Qadi Abi Suja Rahimahullahu ta'ala Coba kita lihat Apa saja syarat yang beliau Sampaikan Mengusap Kedua sepatu Itu boleh Tetapi dengan Tiga syarat Ya walaupun Pendapat yang kuat Empat syarat Syarat yang pertama Kata beliau An-yabeta di'a Lubusahuma Ba'da Kamalit toharah Syarat yang pertama Seorang yang Hendak mengusap Kedua sepatunya Sepatunya Sebagai pengganti Membasuh Atau mencuci kaki Yaitu Sepatu Dipakai Setelah sempurnanya Seseorang Bersuci Jadi sepatu yang Hendak diusap Bagian atasnya Saat kita berwudu Tanpa harus melepas Sepatu tersebut Ada syaratnya Syarat yang pertama Adalah Sepatu tersebut Haruslah dipakai Oleh seseorang Saat dia Telah sempurna Bersuci Artinya Kalau bersucinya Belum sempurna Tidak bisa Misalnya Ada orang yang Berwudu Dia berwudu Dia mulai Dari membasuh Apa Tangannya Telak kedua Telapak tangan Semua Dia kerjakan Ketika Sampai Di bagian kaki Dia cuci Kaki kanannya Selesai Dia cuci Kaki kanannya Dia masukkan Kedalam sepatu Lalu Dia cuci Kaki kirinya Dia basuh Kaki kirinya Dia masukkan Lagi ke sepatu Tidak sah Tidak sah Kenapa Tidak sah Harus Sempurna dulu Sempurnakan dulu Toharoh Sempurnakan dulu Berwudu Sempurna Kita berwudu Baru kita pakai Sepatunya Maka setelah itu Kita Sudah Boleh Mengusap Bagian atas Dari sepatu Artinya begini Seandainya kita telah Wudu dengan Sempurna Telah kita Basuh Bagian-bagian Yang memang Diperintahkan oleh Sareat Selesai semua Lalu kita Hendak Berangkat Anak muda Naik gunung Pergi Untuk Berkemah Selama Misalnya Dua hari Di atas Gunung sana Lalu dia Pakai Sepatunya Dia sudah Sempurna Berwudu Dia pakai Sepatunya Lalu dia Berangkat Naik ke atas Gunung Mendaki Lalu apa Yang terjadi Di tengah jalan Dalam perjalanan Dia batal Dan Dan bersamaan Dengan batal Wudu Masuk Pula Waktu Salat Zuhur Dia Hendak Salat Zuhur Di pos Yang Pertama Jadi Dia sudah Mulai Mendaki Pos Yang Pertama Tidak Tidak Ada Mushallah Dia katakan Ya sudah Kita Salat Dengan Mengusap Kuf Toh tadi Sebelum Kita Memakai Sepatu Kita sudah Dalam Kondisi Suci Maka Dia berwudu Seperti Biasa Wudu Normal Dia kerjakan Semua Kewajiban Kewajiban Dalam Wudu Sampai Ketika Tinggal Tersisa Bagian Kaki Saja Yang Harusnya Dia Wajib Melepaskan Sepatu Untuk Membasuh Atau Mencuci Kedua Kakinya Dia cukup Mengusap Bagian Atasnya Ini Boleh Ada Syaratnya Ada Apa Syaratnya Dikatakan Oleh Beliau Kita Memakai Sepatu Tersebut Setelah Kamali At-Taharah Setelah Kita Berhasil Atau Selesai Menyempurnakan Wudu Kalau belum Selesai Wudu Tidak Bisa Atau Misalnya Kita Sedang Memasukkan Kaki Kita Kedalam Sepatu Belum Sempurna Masuk Tiba-tiba Kentut Misalnya Ah Maka Tidak Sah Dikeluarkan Lagi Berwudu Lagi Baru Dimasukkan Lagi Jadi Ini Syarat Yang Pertama Orang Yang Hendak Mengusap Bagian Atas Dari Sepatunya Labut Mereka Wajib Memasukkan Kedua Kakinya Dalam Kondisi Memang Sudah Suci Artinya Sudah Sempurna Berwudu Ini Syarat Yang Yang Pertama Disini Beliau Berkata Pentahki Kitab Ini Sheikh Majid Al-Hamawi Beliau Berkata Kata Sheikh Majid Falaw Ghassala Rijlan Summa Labisa Khufaha Ya Seandainya Seseorang Membasuh Kakinya Lalu Dia Masukkan Kedalam Sepatu Lalu Dia Basuh Bagian Yang Lain Dia Masukkan Lagi Lam Ya Juz Tidak Boleh Jadi Harus Sempurna Dulu Keseluruhan Lihat Si Al-Mughirah Ibni Syu'bah Tentunya Harus Ada Dasarnya Mana Dasarnya Bahwa Para Ulama Mengatakan Tidak Boleh Kita Mengusap Sepatu Kecuali Kita Memakainya Sudah Dalam Kondisi Suci Mana Dalilnya Dalilnya Kata Beliau Adalah Hadith Mughirah Ibni Syu'bah Radiyallahu Ta'ala Berkata Satu Ketika Aku Membawakan Air Yang Digunakan Berwudu Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Takkala Beliau Telah Sempurna Berwudu Kecuali Tinggal Kakinya Yang Belum Dibasuh Aku Berusaha Untuk Melepaskan Sepatu Beliau Masya Allah Ya Bagaimana Dahulu Para sahabat Memuliakan Rasulullah Jadi Menunduk Merunduk Untuk Melepaskan Sepatu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Aku Berusaha Melepaskan Sepatu Beliau Ya Lalu Beliau Berkata Biarkan Jangan Usah Dilepas Sepatuku Ya Al-Mugirah Ibn Shu'bah Fa Inni Adakhaltuhuma Tahiratain Karena Aku Memakai Sepatu Ini Dalam Kondisi Sudah Suci Ini Yang Harus Kita Garis Bawahi Aku Memakainya Saat Kondisiku Sudah Suci Fama Saha Alayhima Maka Nabi Sallallahu Sallam Mengusap Bagian Atasnya Ini Syarat Dalil Dalil Dari Syarat Yang Pertama Bahwa Agar Kita Boleh Mengusap Bagian Atas Dari Sepatu Sebagai Pengganti Dari Membasuh Kaki Itu Disaratkan Kita Memakai Sepatu Harus Dalam Kondisi Suci Kemudian Ma'asirul Muslimin Syarat Yang Kedua Ini Kaitannya Dengan Sepatu Yang Kita Pakai Agar Agar Kita Boleh Mengusap Bagian Atas Dari Sepatu Disaratkan Bahwa Kedua Sepatu Yang Kita Pakai Haruslah Satiraini Menutup Bagian Bagian Kaki Kita Dengan Sempurna Bagian Yang Wajib Dibasuh Kan Kaki Itu Ada Bagian Yang Wajib Dibasuh Itu Wajib Tertutup Ayyakuna Satiraini Limahalli Guslil Fard Jadi Sepatu Yang Kita Pakai Haruslah Menutup Bagian Yang Wajib Bagian Kaki Yang Wajib Dibasuh Harus Tertutup Karena Kalau Sebagian Terbuka Sebagian Lagi Tertutup Tidak Ada Ulama Yang Berkata Sudah Dijama Saja Yang Terbuka Misalnya Dibasuh Ada Yang Tertutup Diusap Tidak Ada Yang Berkata Seperti Itu Artinya Kalau Ada Bagian Yang Terbuka Mau Tidak Mau Kita Buka Walaupun Nanti Di Apa Namanya Di dalam Mazhab Imam Syafi Ada Pembahasan Kalau Ada Bolong Ada Robek Boleh Enggak Diusap Kalau Kaul Kaul Kadimnya Imam Syafi Berkata Boleh Karena Memang Robek Adalah Kondisi Yang Normal Ketika Kita Safar Kemungkinan Itu Terjadi Tetapi Koul Jadidnya Dan Ini Pendapat Yang Muhtama Tidak Boleh Karena Kenapa Kalau Memang Terbuka Maka Yang terbuka Terus Diusap Dan Tidak Mungkin Menjama Antara Membasu Dengan Mengusap Dan Tidak Ada Ulama Yang Berpendapat Ya Sudah Dijama Saja Yang Tertutup Diusap Misalnya Yang Terbuka Dibasuh Tidak Jadi Harus Ayakuna Satiraini Limahalli Guslil Fardi Minal Qadamain Bahwa Sepatu Yang Kita Pakai Haruslah Menutup Bagian Yang Memang Wajib Untuk Dibasuh Bagian Kaki Yang Wajib Untuk Dibasuh Yang Ketiga Kata Beliau Ayakuna Mimma Yumkinu Tatabu'ul Masyi Alayhima Dan Sepatu Yang Diperbolehkan Untuk Diusap Adalah Sepatu Yang Memang Bisa Digunakan Untuk Melakukan Sapar Artinya Sepatu Yang Kuat Sepatu Yang Bisa Untuk Kita Usap Yang Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Bukan Sepatu Yang Memang Mudah Robek Mudah Rusak Atau Tidak Kuat Untuk Digunakan Berjalan Tentunya Ini Disaratkan Ini Disaratkan Begitupun Disaratkan Misalnya Tidak Rembes Tidak Masuk Kedalam Begitupun Tadi Syarat Yang Beliau Beliau Belum Sebutkan Adalah Sepatu Tersebut Keduanya Haruslah Dalam Kondisi Suci Misalnya Kalaupun Ada kotoran Di bawahnya Tentunya Kita Hilangkan Dengan Menggosok Gosokannya Ke Tanah Atau Dengan Membersihkannya Dengan Air Dan Lain Sebagainya Kemudian Ma'asirul Muslimin Rahimani Warahimakumullah Beliau Melanjutkan Penjelasannya Bagi orang yang mukim Kita ini mukim Saya mukim Di Jakarta Artinya Tinggal Menetap Bagi orang yang mukim Boleh Membasuh Sepatunya Hufnya Kalau di kita Mungkin sulit Dibayangkan ya Bagaimana Orang mukim Tidak melepas Sepatu Walaupun Terjadi Misalnya Kita Pernah Mengalami Satu Kondisi Dimana Di Apa Di satu Tempat Kita Menyaksikan Cuacanya Sangat Dingin Ekstrim 6 derajat 5 derajat 7 derajat Dan Ternyata Sebagian Negeri Kita Langsung Bertemu Dan Berbincang Dengan Bahkan Menyaksikan Berinteraksi Mereka Bercerita Dan Mempraktekannya Di depan Kita Bahwa Sebagian Negeri Seperti Orang-orang Tajikistan Orang-orang Yang memang Tinggal Di negeri-negeri Yang turun Salju Tajikistan Itu kan Pecahan Rusia Jadi Mereka itu Ternyata Punya Sepatu Yang bahkan Dipakai Di rumah Dia berbentuk Kulit Bentuknya Menyesuaikan Dengan Bentuk Kaki Dan Biasanya Dari Benar-benar Dari Kulit Asli Dari Kulit Sapi Ya Itu Tebal Itu Kalau Dipakai Di musim Dingin Masya Allah Hangat Sekali Dan Kalau Sudah Datang Musim Dingin Mereka Pakai Itu Sehari Semalam Mereka Pakai Sehari Semalam Huf Jangan Jangan Dibayangkan Misalnya Kita Pakai Sepatu Apa Pakai Sepatu Pantopel Atau Sepatu Kerja Di rumah Tidak Ya Walaupun Kalau ada Kebutuhan Boleh-boleh Saja Misalnya Kalau ada Kebutuhan Nah Bagi Orang Yang Mukim Artinya Orang Yang Menetap Di Negerinya Tidak Pergi Sapar Tidak Perjalanan Jauh Boleh Saja Mengusap Sepatunya Sehari Semalam Jadi Mudahnya Durasi Dimana Kita Boleh Mengusap Bagian Atas Dari Sepatu Kalau Kondisi Kita Mukim Adalah Yauman Walaylah Ya Yauman Walaylah Sehari Semalam Hal Ini Ma'asir Al-Muslimin Disebutkan Oleh Beliau Adna Shay'in Min Zahiri A'lal Khuf Ya Labatinuhu Wa Asfaluhu Wa Harfahu Yang Diusap Itu Bagian Atasnya Bukan Bagian Kanan Bukan Bagian Kiri Bukan Bagian Bawah Berdasarkan Hadis Jaya'li Seandainya Agama Ini Adalah Berdasarkan Rauyun Berdasarkan Pemikiran Atau Akal Manusia Tentulah Bagian Bawah Bawah Dari Sepatu Lebih Berhak Untuk Diusap Daripada Bagian Atasnya Tapi Agama Kita Ditetapkan Dengan Dalil Quran Dan Sunnah Bukan Dengan Rauyun Oleh Karenanya Yang Diusap Bagian Atas Bukan Bagian Bawah Walaupun Yang Kotor Bagian Bawah Tapi Yang Diusap Bagian Atas Karena Masalah Ini Adalah Masalah Sareat Ya Oleh Karena Dikatakan Yamsahul Mukim Orang Yang Mukim Ini Mengusap Yang Diusap Bagian Mana Bagian Atasnya Bukan Bagian Kanan Bukan Bagian Kiri Bukan Bagian Bawah Berapa Lama Orang Mukim Boleh Mengusap Yauman Walailah Sehari Semah Semalam Hadis Ini Riwayat Imam Tadi Hadis Yang Menyebutkan Perkataan Ali Bahwa Seandainya Agama Itu Adalah Akal Tentunya Bagian Bawah Sepatu Lebih Utama Diusap Daripada Bagian Atasnya Adalah Hadis Riwayat Imam Abu Daud Dengan Sanat Yang Sahih Lalu Beliau Qadi Abi Suja Rahimahullah Berkata Wal Musafir Thalathata Ayyam Bilayali Hinnah Ada pun Musafir Orang Yang Melakukan Perjalanan Safar Walaupun Nanti Para Ulama Berbeda Pendapat Kalau Disini Dikatakan Safar Qasrin Perjalanan Jauhnya Harus Sampai Kepada Masafat Qasr Jarak Bolehnya Kita Mengkosr Yaitu Kurang Lebih 82 Kilometer Itu Di Mazhab Imam Syafi'i Jumhur Ulama Yuhadidunal Masafah Mereka Menentukan Atau Memberikan Batasan Jarak Walaupun Sebagian Ulama Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Dan Yang Lainnya Tidak Menentukan Apa Masafat Al-Qasr Tapi Jumhur Menentukan Ada Yang Namanya Masafah Wal Musafir Dan Tidak Melepas Sepatunya Tiga Hari Tiga Malam Hal Ini Berdasarkan Hadis Ali Radiyallahu Ta'ala Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Tadi Hadis Ali Sedangkan Orang Syiah Menolak Mengusap Sepatu Berarti Mereka Tidak Serius Mengikuti Ali Bin Abi Talib Radiyallahu Ta'ala Padahal Hadis Hadis Yang Sahih Dari Ali Semuanya Menunjukkan Disyariatkannya Atau Diperbolehkannya Mengusap Bagian Bagian Sepatu Sebagai Pengganti Membasuka Kaki Berdasarkan Hadis Ali Radiyallahu Ta'ala An Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Annahu Ja'alal Masha Salasata Ayyamin Walayalihin Nalil Musafir Nabi Telah Memberikan Ketentuan Diperbolehkan Mengusap Sepatu Tiga Hari Tiga Malam Bagi Orang Yang Safar Dan Sehari Semalam Bagi Orang Yang Yang Mukim Hadis Ini Riwayat Imam Muslim Abu Daud Tirmidhi Dan Yang Lainnya Jelas Ma'asir Al-Muslimin Kemudian Kalau Sehari Semalam Atau Tiga Hari Tiga Malam Dimulainya Kapan Ini Terjadi Perdebatan Kalau Kita Baca Dalam Kitab Yang Lebih Luas Dalam Kitab Kifayatul Akhyar Yang Dirajihkan Atau Yang Dikuatkan Al-Imam An-Nawawi Adalah Min Hinn Al-Lubs Adalah Semenjak Dipakai Jadi Hitungan Sehari Semalam Semenjak Dipakai Atau Hitungan Tiga Hari Tiga Malam Semenjak Dipakai Tapi Disini Kadi Abi Suja Memilih Pendapat Yang Lain Beliau Berkata Wabtida Al-Muddati Min Hinin Yuhdithu Ba'da Lubs Al-Khufain Permulaan Kita Menghitung Sehari Semalam Atau Tiga Hari Tiga Malam Adalah Semenjak Hadas Yang Pertama Ini Pendapatnya Siapa Kadi Abi Abi Suja' Lianna Waqtal Masah Yaduhulu Bidhalika Karena Waktu Mengusap Itu Dimulai Dengan Hadas Kalau Enggak Hadas Enggak Mengusap Kan Begitu Kata Beliau Jelas ya Ini Argumentasinya Jadi Para Ulama Syafi' Ya Berdebat Kalau Orang Mukim Itu Boleh Mengusap Sehari Semalam Musafir Tiga Hari Tiga Malam Kapan Mulai Dihitung Kalau Disini Kadi Abi Suja' Mengatakan Semenjak Hadas Karena Usapan Yang Pertama Akan Terjadi Ketika Hadas Ketika Hadas Diusap Maka Dimulai Dari Situ Tetapi Kata Imam An-Nawawi Bukan Ketika Hadas Tetapi Tadkala Kita Memakai Dihitungnya Setelah Memakai Dan itu Khilap Di kalangan Para Ulama Fa'in Masahafil Hadar Seandainya Ada Seseorang Yang Mengusap Sepatu Dalam Kondisi Dia Mukim Thumma Safar Kemudian Dia Safar Ya Bagaimana Ini Dia Mukim Dia Usap Sepatu Tentunya Jatah Dia Sehari Semalam Tidak Melepas Sepatu Lalu Dia Safar Yang Dihitung Mukim Sehari Semalam Atau Yang Dihitung Safar Tiga Hari Tiga Malam Ini Yang Beliau Bahas Fa'in Masahafil Hadar Apabila Seseorang Mengusap Sepatunya Dalam Kondisi Mukim Kemudian Dia Safar Atau Dia Mengusap Dalam Kondisi Safar Kemudian Dia Mukim Dalam Dua Kondisi Ini Kata Beliau Atam Masha Mukimin Maka Yang Harus Dijadikan Ukuran Adalah Mengusapnya Orang Mukim Yaitu Sehari Semalam Misalnya Saya Saya Tidak Ada Niat Safar Hari Ini Tapi Cuaca Sangat Dingin Saya Pakai Hub Sepatu Yang Terbuat Dari Kulit Agar Nyaman Tidak Dingin Tiba-tiba Jam 12 Siang Saya Harus Safar Keluar Kota Hub Tidak Saya Lepas Saya Naik Kendaraan Misalnya Pertanyaannya Jatah Saya Setelah Saya Pakai Sepatu Apakah Sehari Semalam Karena Memang Saya Sudah Memulainya Tadi Atau Ketiga Hari Kata Beliau Tetap Sehari Semalam Tetap Sehari Semalam Atau Sebaliknya Dalam Kondisi Safar Tiba-tiba Mukim Ambil Yang Sehari Semalam Atau Yang Tiga Hari Tiga Malam Ambil Yang Sehari Semalam Karena Safarnya Sudah Hilang Yang Ada Mukim Lalu Kenapa Yang Sebelumnya Tidak Dihukumi Safar Kata Beliau Kata Imam Walaupun Khilaf Memang Di kalangan Para Ulama Tetapi Pendapat Yang Mu'tamat Dan Ini Juga Pendapat Yang Dipilih Oleh Imam An-Nawawi Karena Dia Sudah Terlanjur Ya Talab Bas Bil Ibadah Dia Sudah Memasuki Satu Ibadah Yaitu Berniat Hanya Sehari Semalam Maka Hukumnya Sehari Semalam Artinya Kalau Safar Dilepas Dulu Saja Lalu Dipakai Lagi Maka Berlakulah Hukum Tiga Hari Tiga Malam Ini Pembahasan Yang Terakhir Beliau Berkata Dan Mengusap Itu Menjadi Batal Dengan Tiga Hal Yang Pertama Apabila Kita Melepas Kita Melepas Sepatu Kita Maka Batal Walaupun Nanti Para Ulama Syafiyah Berbeda Pendapat Kalau Memang Batal Apakah Yang Harus Kita Lakukan Mengulang Wudu Dari Awal Ataukah Cukup Membasu Kaki Pendapat Yang Rajih Di Mazhab Imam Syafiyah Cukup Membasu Kakinya Saja Sebagaimana Ada Dalam Kitab Kifayatul Akhiar Itu Cukup Membasu Kakinya Saja Karena Mengusap Kaki Boleh Kalau Pakai Sepatu Kalau Sepatu Dilepas Kembali Kata-kata Mereka Ke Hukum Asal Tetap Harus Membasuka Kaki Walaupun Sebagian Yang Lain Berkata Diulang Dari Awal Wudunya Diulang Dari Awal Tapi Pendapat Yang Lebih Kuat Cukup Kita Membasuka Kaki Saja Yang Kedua Yang Apa Namanya Yang Membatalkan Mengusap Adalah Inqidawul Mudah Habisnya Masa Jadi Sudah Tidak Boleh Lagi Mengusap Kalau Sudah Habis Waktu Yang Yang Diizinkan Yang Ketiga Adalah Perkara Perkara Yang Mewajibkan Kita Mandi Kalau Kita Mohon Maaf Kentut Buang Air Kecil Buang Air Besar Tidak Masalah Tidak Lepas Sepatu Cukup Diusap Tapi Kalau Sudah Misalnya Junub Atau Perkara Perkara Yang Sifatnya Hadas Besar Maka Dianggap Batal Harus Dilepas Mandi Baru Kita Pakai Pakai Lagi Ini Yang Kita Bisa Bahas Di Kesempatan Pagi Yang Berbahagia Ini Yaitu Pasal Terkait Dengan Fil Mashi Alal Khufain Terkait Dengan Hukum Mengusap Kedua Sepatu Allah Alham Biswab Jangan Kemana-mana Kita Kembali Setelah Beberapa Selingan Berikut Pemerintah Telah Menetapkan COVID-19 Sebagai Jenis Penyakit Dengan Faktor Risiko Yang Menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Baru Saja WHO Menetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global Semua Negara Dunia Sedang Berduka Akibat Virus Corona Yang Merajalela Para Medis Pasukan Garda Depan Sedang Berjuang Untuk Membantu Manusia Dari Keganasan Virus Yang Merenggut Nyawa Saatnya Semua Bersatu Bahu Membahu Melawan Corona Dan Berjuang Membebaskan Manusia Untuk Meraih Asa Salurkan Donasi Anda Kepada Para Pejuang Dan Masyarakat Yang Terdampak Corona Melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk Konfirmasi 0813 2969 5359 Promo Harga Investor Islami Grand Fillet Harga Normal Saat Ini Sudah 300 Juta Hanya Untuk 5 Orang Yang Beruntung Cukup Bayar 250 Juta Saja Segera Booking Sebelum Kehabisan Yang Faham Investasi Pasti Gak Bakal Mau Ketinggalan Ayo Diborong Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka Off pula Semua TV yang ada di Palapa Sekarang Saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan Poloritas H Atau Scan dan Searching Di Satelit Telkom Pada receiver Atau Dekoder Anda Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Jaman sekarang Mau cari kerja Susah Mau buka usaha Gak punya ketampilan Nganggur Bosan Sekarang Tidak perlu repot Untuk jadi pengusaha Di Maxindo Kita ada Bum Bisnis opportunity Maxindo Di sini Kita menyediakan Banyak paket usaha Seperti Kebab Ice coffee Cappuccino Sosis bakar Dan lain-lain Setiap pembelian paket Bum Akan kami berikan Secara gratis Semua kelengkapan Yang mendukung Paket usaha Yang Anda inginkan Untuk melihat Paket usaha Bum lainnya Silahkan kunjungi Di www.pengusahsukses.com Sosis Sosis Kelar Oke Moga Moga Namaku Andri Umur 23 tahun Kegiatan sehari-hari Ya Kayak gini Bagiku Semua orang Di sekitar Adalah inspirasi Bertemu para sahabat Dan berbagi Banyak cerita Ya Pernah sih Melamar pekerjaan Tapi Gak ada hasilnya Hingga Akhirnya Sebagai generasi Sebagai generasi milenial Aku selalu ingin mencoba Sesuatu yang baru Positif thinking Terus berusaha Menjadi yang terbaik Karena kita Generasi milenial Bisa Bisa Jadi pengusaha Maksindo Mesinnya Penusaha Sukses Ingin memasak Aneka kuliner Bakar-bakaran Bersama dengan Keluarga Anda Maksindo punya Jawabannya Mesin pemanggang Grill Multiguna ARD Dapat memanggang Aneka olahan Makanan Mulai dari Ayam panggang Daging sapi Ikan Dan makanan lainnya Dengan fitur 4 in 1 Material mesin Dari bahan Yang berkualitas Top quality Dilengkapi dengan 4 fitur plate Untuk memasak Berbagai macam Aneka makanan Piring panggangan Untuk aneka daging Plate batu Untuk memanggang Piring datar Untuk membuat Krebs Membuat pancake Dan menggoreng telur Serta fitur Kuali kecil Berhandle Pengaman Untuk aneka Masakan lainnya Konsumsi listrik Lebih hemat Desain minimalis Yang compactible Dilengkapi dengan Knop kompor Yang mudah digunakan Sangat mudah Untuk perawatan Dapatkan produk ini Di toko mesin Maksindo Terdekat Di kota-kota Anda Kunjungi situs kami Di www.maksindo.com Maksindo Mesinnya Pengusaha sukses Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mawalah Wa ba'ad Para pemirsa Niaga TV Dimanapun Anda Semua berada Masya Allah Banyak hari ini Dan sebelumnya Beberapa hari Kebelakang Yang menghubungi kami Bahwa tidak ada Siaran Serambi Nabawi Beberapa hari ini Sebenarnya Bukan tidak ada Siaran Tetapi karena Terjadi perubahan Satelit Yang tadinya Satelit Palapa Berubah menjadi Satelit Telkom Dan kami pun Di studio Memang merasa Jauh lebih Apa namanya Sunyi Biasanya banyak Pesan-pesan Yang masuk Telepon yang masuk Tetapi sudah Sekitar beberapa Hari ini Banyak Pemirsa Yang biasa Menyaksikan Tidak Tidak ada Pesannya Ataupun Tidak menelpon Jadi teman-teman Rekan-rekan Para pemirsa Semua Rahimahkumullah Yang belum Beralih Ke Satelit Telkom Sat Bisa langsung Apa namanya Mengubah Settingan Yang ada Di alatnya Untuk bisa Menangkap Siaran kami Yang baru Dan banyak Tipi-tipi Islam Yang semuanya Sekarang sudah Pindah Bahkan Insya Allah Nanti di Awal Juli Semuanya Total sudah Imigrasi Semua Ke Telkom Sat Oleh karenanya Silahkan Diubah Settingan Di alat Yang ada Di televisi Untuk bisa Menangkap Siaran Telkom Sat Dengan Mudah-mudahan Kualitas Suara Dan gambar Yang lebih Baik Oleh karenanya Kita coba Mudah-mudahan Sudah ada Pertanyaan Yang masuk Ada beberapa Pertanyaan Yang sudah Masuk Ini mereka Berarti sudah Mengalihkan Channelnya Ke Telkom Sat Pertanyaan Yang pertama Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya seorang Pilot Ketika Hendak Salat Di Pesawat Ketika Saya Hendak Berwudu Dengan Air Di Pesawat Apakah Saya Harus Membuka Sepatu Atau Boleh Hanya Mengusap Sepatu Saja Boleh Mengusap Sepatu Saja Boleh Mengusap Sepatu Dengan Syarat Yang Tadi Kita Sudah Sampaikan Dari Mulai Syarat Kaitannya Dengan Diri Kita Bahwa Kita Harus Memakai Sepatu Dalam Kondisi Telah Suci Telah Suci Dalam Pengertian Suci Dari Hadas Kecil Suci Dari Hadas Besar Maksud Saya Setelah Kita Berwudu Maka Sucilah Kita Dari Hadas Kecil Dalam Kondisi Kita Sudah Sempurna Bersuci Baru Kita Pakai Lalu Kita Melakukan Safar Maka Dalam Kondisi Ini Boleh Kita Cukup Mengusap Bagian Atas Dari Sepatu Dan Kalau Mukim Bagi Orang Yang Mukim Sehari Semalam Bagi Musafir Tiga Malam Jadi Boleh-boleh Saja Apalagi Sebagian Pesawat Itu Perjalanannya Sampai Misalnya 12 jam 10 jam Dan lain Sebagainya Belum Lagi Ada Kaitannya Dengan Waktu Yang Bertambah Atau Waktu Yang Berkurang Tergantung Ke Arah Mana Kita Melakukan Perjalanan Maka Islam Telah Memberikan Kemudahan Bukan Hanya Masalah Bersuci Termasuk Masalah Salat Pun Nanti Ada Keringanan Kaitannya Dengan Menjamak Dan Mengkosar Dan Ini Semua Menunjukkan Kemudahan Yang Allah Berikan Kepada Kita Semua Allah Subhanahu wa ta'ala Menghendaki Kemudahan Dan Tidak Menghendaki Kesulitan Dalam Hadis Rasulullah S.A.W. Bersabda Katakan Ya Sama Karena Tayammum Yakumu Maqamal Wudhu Karena Tayammum Itu Menempati Posisi Wudhu Walaupun Nanti Perdebatannya Muncul Dalam Permasalahan Hal 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 Tayammum Rafi'un Lil Hadath Aw Mubihun Lissalah Itu Perdebatan Apakah Tayammum Ini Memang Mengangkat Hadas Artinya Hadas Kita Hilang Sebagaimana Kita Wudhu Ataukah Dia Hanyalah Mubih Lissalah Tayammum Itu Hanyalah Cara Agar Kita Boleh Salat Itu Pun Khilaf Di Kalangan Para Ulama Di Mazhab Imam Shafi'i Bahwa Tayammum Bukanlah Tidaklah Mengangkat Hadas Tetapi Mubih Lissalah Tapi Pendapat Para Ulama Yang Lain Salah Satunya Pendapatnya Zahiri Kalau Saya Tidak Salah Begitupun Syekhul Islam Ibn Taimiyah Dan Para Ulama Mu'asirin Banyak Yang Mengatakan Bahwa Tayammum Itu Adalah Pengganti Wudhu Sebagaimana Dalam Hadis Rasulullah Bersabda Tanah Itu Adalah Pengganti Wudhu Selama 70 Tahun Artinya Kalau Memang Tayammum Adalah Pengganti Wudhu Maka Dia Memiliki Sifat Yang Sama Dengan Wudhu Yaitu Raffi'un Lil Hadas Bisa Mengangkat Hadas Dan Ini Masalah Yang Khilaf Diperdebatkan Oleh Para Ulama Pertanyaannya Belum Masuk Ini Masya Allah Karena Terjadi Perubahan Channel Dari Sebelumnya Satelit Palapak Berpindah Ke Telkom Sat Sehingga Banyak Para Pemirsa Kita Yang Belum Mengganti Belum Mengubah Pengaturan Yang Ada Di Alatnya Oleh Karena Kita Tadi Sudah Berulang Mengiklankan Juga Ada Channel Yang Baru Yang Bisa Disetting Di Alat Para Pemirsa Di rumah Pembahasan Kita Hari Ini Masih Membahas Permasalahan Tentang Mashu Alal Khufain Al Mashu Fil Mashi Al Khufain Bab Mengusap Kedua Sepatu Itu Diperbolehkan Dalam Islam Tentunya Bisurut Dengan Syarat-syarat Yang Telah Ditentukan Oleh Sareat Dari Mulai Dipakai Dalam Kondisi Suci Lalu Sepatunya Harus Menutup Mahal Lulfard Harus Menutup Bagian Yang Wajib Dicuci Lalu Sepatunya Memang Sepatu Yang Kuat Yang Memang Dipakai Umumnya Ketika Safar Lalu Sepatunya Pun Harus Dalam Kondisi Suci Sepatunya Bersih Dan Suci Lalu Ada Syarat Bahwa Bagi 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 Orang Yang Mukim Sehari Semalam Bagi Musafir Itu Boleh Tiga Hari Tiga Malam Dan Kalau Sepatunya Dilepas Kata Para Ulama Maka Harus Dicuci Kakinya Ini Sebagian Mengatakan Harus Diulang Bahkan Wuduh Wuduhnya Dan Sebagian Mengatakan Tidak Harus Tidak Wajib Apapun Tetapi Yang Lebih Hati-hati Wallah Menurut Saya Tetap Kita Paling Minimal Membasu Kaki Kita Itu Poin-poin Yang Sudah Kita Bahas Dan Insyaallah Di Pertemuan Yang Akan Datang Kita Akan Memulai Membahas Pembahasan Yang Penting Dan Beliau Membahasnya Terkait Dengan Masalah Tayammum Apa Syarat Boleh Tayammum Insyaallah Kita Bahas Di Pertemuan Yang Akan Datang Ada Pertanyaan Yang Sudah Masuk Kita Coba Bacakan Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Hamba Allah Di Tangerang Selatan Saya Bekerja Di Negeri Non Muslim Tiga Minggu Di Luar Negeri Satu Minggu Di Indonesia Bagaimana Salat Fardu Saya Selama Tiga Minggu Di Luar Negeri Mukim Atau Sebagai Musafir Dan Bagaimana Ketika Satu Minggu Di Indonesia Jazakallahu Khairan Wallah Alham Bissab Dijelaskan Oleh Para Ulama Bahwasannya Orang-orang Yang Musafir Dalam Rangka Sesuatu Yang Mubah Dan Bekerja Itu Sesuatu Yang Mubah Maka Diperbolehkan Menjama Dan Mengkosor Ya Diperbolehkan Menjama Dan Mengkosor Tetapi Pertanyaannya Adalah Kam Muddatu Al-Qasr Aujama' Wal-Qasr Berapa Berapa Lama Si Muddah Atau Waktu Dimana Kita Boleh Menjama' Dan Mengkosor Kalau Kita Lihat Dalil-dalil Yang Disebutkan Oleh Para Ulama Di Masjab Imam Syafi'i Misalnya Muddatu Al-Qasr Itu Hukum Asalnya Adalah Empat Hari Hukum Asalnya Adalah Empat Empat Hari Lalu Boleh Tidak Lebih Dari Empat Hari Kalau Kita Tidak Niat Ber Tidak Niat Mukim Maka Masih Diperbolehkan Misalnya Kita Katakan Sudah Empat Hari Saya Kok Nantikan Seminggu Lagi Saya Pulang Kata Para Ulama Tidak Masalah Sebagai Yang Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Ketika Peristiwa Fathul Makkah Beliau Menjamah Dan Mengkosor Dalam Riwayat 18 Hari Dalam Riwayat 17 Hari Artinya Selama Tidak Berniat Untuk Mukim Dia Masih Diperbolehkan Untuk Mengambil Rukso Ingat Rukso Rukso Itu Artinya Boleh Diambil Boleh Tidak Artinya Ketika Bapak Ada Di Luar Negeri Selama Tiga Pekan Lalu Hari Keempat Bapak Katakan Saya Insya Allah Beberapa Hari Lagi Pulang Maka Bapak Masih Boleh Batasnya Para Ulama Bahkan Sebagian Mengatakan Tidak Ada Batasnya Masih Mukim Tetapi Sebagian Mengatakan Paling Maksimal Ada Yang Mengatakan 18 Hari Terjadi Perbedaan Pendapat Tapi Nabi Pernah Ketika Di Mekah 18 Hari Begitupun Dalam Peristiwa Perang Tabuk Dalam Riwayat Beliau 20 Sekian Hari Selama Itu Beliau Menjamah Dan Mengkosor Tapi Ini Sifatnya Ruh Ruh Soh Walaupun Kita Ingin Menyempurnakan Solat Dan Tidak Menjamah Itu Tidak Masalah Karena Sifatnya Ruh Soh Menjamah Dan Mengkosor Menurut Pendapat Yang Paling Kuat Ruh Soh Walaupun Sebagian Ulama Mengatakan Wajib Maka Selama Tidak Ada Niat Untuk Mukim Maka Masih Mendapatkan Keringanan Untuk Menjamah Dan Mengkosor Begitupun Ketika Di Jakarta Tentunya Dihitungnya Mukim Karena Memang Kita Tinggal Domisili Di Jakarta Maka Ketika Kita Sampai Di Jakarta Walaupun Hanya Satu Pekan Kita Dianggap Sudah Tidak Lagi Musafir Tetapi Dianggap Mukim Kita Belum Ada Pertanyaan Baik Baik Ma'asir Al-Muslimin Karena Pertanyaan Pun Belum Ada Yang Masuk Dikarenakan Tadi Satelit Palapanya Sudah Hilang Tidak Lagi Aktif Dan Semuanya Berpindah Ke Telkom Sat Tetapi Masih Banyak Sepertinya Pemirsa Yang Belum Tahu Kondisi Ini Insya Allah Kita Lanjutkan Di Pertemuan Yang Akan Datang Mudah Mudah Allah Memberikan Kita Ilmu Yang Bermanfaat Keikhlasan Dan Istiqamah Dalam Menuntut Ilmu Assalamualaikum Wa Bihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Abarakatuh Abarakatuh